Cagup Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun membeberkan janjinya saat sesi akhir dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024 yang digelar di G-Expo. Kemayoran, Jakarta Pusat pada minggu, 6 Oktober 2024. Awalnya, Dharma membeberkan syarat agar Jakarta menjadi kota global seperti ikhlas menerima segala ciptaan Tuhan. Lalu, dia mengungkapkan keadilan harus menjadi fondasi agar Jakarta dapat menjadi kota global. Selanjutnya, Dharma kembali menegaskan perlunya kerjasama antar komunitas untuk mewujudkan. Jakarta menjadi kota global. Secara teknis, dia mengatakan untuk mewujudkannya, maka warga Jakarta tidak boleh ada yang menganggur. Kemudian, sambung Dharma, konglomerat dan pengusaha UMKM perlu berkolaborasi untuk meningkatkan ekonomi. Dharma pun membeberkan salah satu program yang akan dilakukan jika terpilih adalah memotong pajak restoran atau PB1 dari 10% menjadi 1%. Lalu, Dharma juga bakal menghapus pajak bumi dan bangunan, PBB, bagi aparatur sipil negara, ASN. Golongan IVA ke bawah dan pegawai swasta jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta bersama dengan pasangannya, Kunwardhana Abiyoto. Seperti diketahui, ada tiga pasangan calon, paslon, yang bakal mengikuti debat perdana hari ini. Yaitu Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardhana Abiyoto, dan Pramono Anung Ranokarno. Dalam debat perdana ini, ada dua tema yang akan diusung yaitu penguatan sumber daya manusia, SDM, dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Ada pun tema ini akan membahas soal gagasan untuk Jakarta lima tahun ke depan setelah tidak berstatus sebagai ibu kota negara karena berpindah ke ibu kota Nusantara, IKN, di penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!